Masih, Bu? Hubungi ya, acara. Kami sudah koordinasi dengan BSD tentang bagaimana caranya uang dari nasabah ini kembali ke mereka. Soalnya melakukan transaksi, tetapi... Kalau saya itu, mungkin teman-teman sebagainya juga sama, kalau saya sendiri tanggal 12 malam itu kebetulan jam 8 malam saya masih transaksi dengan online itu, dengan mobil banking BSD. Waktu itu saldonya masih sama, cuman ketika jam 10 malam saya sudah selesai transaksi, saya tidur, cuman pagi hari ini saya cek saldonya itu sudah berkurang 25 juta. Ternyata, secara saya cek dengan mobil banking itu jam 10, jam 12 malam, jam 2 malam itu ada pengambilan dari orang yang gak dikenal. Makanya paginya, tanggal 12, saya langsung ke BSD untuk melaporkan itu, diblokir. Setelah itu saya terus ke polisian untuk melaporkan. Terus, kami diberi arahan untuk melengkapi dokumen-dokumennya, yaitu pada saat itu dokumen yang diperlukan kronologis kejadian itu dari apa, terus surat keterangan dari RT bahwa pada saat kejadian itu kita tidak ditempat. Sedangkan usia ATM dan buku ada di kita, ada di saya waktu itu. 1.7, tanggal 13, saya dapat surat keterangan dari RT, juga dari polisian, dan saya kembali ke bank untuk diproses dokumen-dokumen tadi, dikirim ke pusat untuk bisa diproses lebih lanjut. Sebagian sudah dikembalikan utuh ya Pak, tanpa potongan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, mungkin mengalami kejadian yang serupa, tempat yang di, apa, yang kejadian serupa oleh korban, silakan datang langsung ke pores terdekat. Supaya, Pak, bisa kita tindak lanjuti langsung, kita harus dinajuti dengan BSI untuk pengembalian dana. Kalau total itu berapa angka kerugiannya? Ada bervariasi, mungkin ibunya 75, apa, berapa? Yang kemarin ada 75, bervariasi Pak, ada yang 5 juta. Nah, misalnya dan juga menghimbau kepada masyarakat, sebaiknya kalau mengambil ATM, itu kalau bisa di mesin ATM yang rame, jangan mesin ATM yang sepi, seperti itu Pak. Kalau dari dugaan pemeriksaan dari kepolisian sendiri, pelaku diduga itu melakukan skimming dari mana itu? Maksudnya wilayah mana? Ini untuk sementara, tujuan kami untuk koordinasi dengan BSI untuk mengembalikan dana, itu dari BSI sendiri akan mengkumpulir korban-korban yang lain di sini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.